Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar Alhamdulillah Jadi seperti vote kemarin Kemarin tuh aku ngevote di IG dan di tiktok Antara cushionnya BLP dan cushionnya makeover Ternyata pollingnya tuh paling banyak Cushionnya makeover kan Jadi akhirnya hari ini aku bakal cobain cushionnya Sebenernya gak cobain pertama sih Karena kemarin udah sempet aku cobain Dan aku bakal sekalian review dan kasih tau Gimana ketahanannya So langsung aja kita mulai Nah untuk cushionnya sendiri itu kayak gini Ini kotaknya nih Ini makeover yang Hydra Sting Light Glow Cushion Jadi kalau yang kemarin itu yang Debbie Matte Kalau yang Miss tuh sekarang tuh versinya tuh yang glowing Nah yang glowing itu sendiri nih Lebih apa ya Lebih cocok tuh untuk yang normal to dry skin Untuk setnya ini tuh yang W33 Honey Beige Dan di belakangnya itu ada ingredientsnya Terus itu ya semacam info-info penting ya di belakangnya Dan ini tuh mengklaim kalau mereka tuh alkohol free Terus non-comedogenic dan dermatologi test Nah juga mereka ini mengklaim kalau mereka itu medium to full coverage Dan smooth finish 24 Terus dibukanya tuh dari bawah Langsung keluar cushionnya Nah kayak gini Ini tampilannya dia tuh glossy-glossy gitu Di dalamnya tuh kayak ada glitter-glitter kecil gitu Dan kalau dibuka Ya kayak biasa sih Cushion biasa ada kacanya di bawah Terus puffnya warna hitam Ya kalau dibuka Tang Dia pukusin kayak gini Kalau baru dia sudah pasti jelas ada Apa namanya Pencegah ya Bukan pencegah sih Lebih kayak segelnya gitu So langsung aja Aku mau tunjukin ke kalian Swoches warnanya Nah ini untuk warnanya Nah ini tuh warnanya Jadi dia tuh yellow undertone gitu Satu tab Jadi akan langsung aku aplikasiin Di wajah aku Dan mari kita lihat Coverage-nya Dan mari kita lihat Apakah dia se-glowing itu Kebetulan disini tuh Lagi merah-merah Dan ini masih ada bekas jerawat Yang ini tuh Jelawat baru Karena Kemarin tuh Aku Pencetin Langsung mulai-mulai Ini tuh Pas diaplikasiin Rasanya tuh Ada adem-adem dingin gitu Kalian bisa lihat Untuk coverage-nya Itu udah tutup Warna merah tadi Dan Sudah lumayan banget sih ini sebenernya Nah ini perbandingan Setelah pake cushion Dan Sebelum pake cushion-nya Kalian bisa lihat Ini tuh coverage-nya tuh Beneran Mantul sih Dan ini glowing-nya tuh Kerasa glowing Dan Dia cukup banget Ngelembapin Untuk kulit kering So Aku bakal langsung pake full Tunggu bentar Oke Nah ini hasil full-nya Setelah Semua cushion-nya dipake Kalian bisa lihat Semua bekas-bekas jerawat Aku tuh ketutup Dan ini yang Jerawat tadi tuh Warnanya udah tutup Cuman Kalau untuk tekstur jelas Dia gak bakal Nutup Tekstur Karena memang Bukan untuk yang tekstur kan Terus Aku ke zoom dikit Sweet Terus Aku bakal coba set Pake Bedak Ini Tuh kayak kayak makeover Karena cuma ada ini Jadi yaudah Ini tuh setnya yang W33 juga Honey base Sebenernya Kalau gak di set juga Gak apa-apa Kalau kulit kalian kering Cuman Aku tuh lebih suka Di set gitu loh Kalau misalnya Pake kayak gini Kayak lebih nyaman aja Gitu Nah Nih Pas di set Kalian lihat kan Perbedaannya Yang ini tuh Kayak jadi lebih Apa ya Smooth gitu Tapi Glowing-nya masih keliatan Susah cuy Nah ini yang gak di set nih Yang ini yang di set Tapi aku bakal set semuanya Ini tuh Gadis-gadisnya Dikit sih Gak terlalu banyak Nah Makeupnya udah selesai Gini aja Jadi Kayak Kalian lihat Ini hasilnya itu Dia tuh smooth banget Dan Glowing-nya tuh Kayak glowing sehat itu Gak glowing yang berlebihan So nanti aku bakal update Gimana Kedepannya Apakah dia tuh Melalih apa enggak Apa dia transfer Depan enggak Jadi Tungguin aja Oke Hai balik lagi Sekarang tuh udah jam 22.56 Ini 22.56 Jadi tadi tuh Pertama kali makeup aku Jam 11an gitu Oh iya Ini latarnya beda Karena emang udah beda ruangan juga Dan ini udah malu Si udah jelas kan Jam 22 Kalian bisa lihat disini Tuh Sekarang tuh Udah mulai kelihatan Bekas Bekas jerawatnya Jadi coveragenya tuh Udah mulai murang Dan Untuk dilihat ini Bagian sini tuh Udah mulai Binyakannya keluar Dan Kalau di Masker Kalian bisa lihat Dia seperti Ini Jadi Udah jelas Banget kan Dia itu Transfer Nah disini tuh Paling garis Paling garis-garis Kayak gini Ini kelihatan sih Tapi Gak sampai yang Ngebentuk banget ya Kalau diperhatiin sih Dia tuh ada gitu loh Cuman Untuk DRC Itu udah hilang Kepandesiannya Cuman Kalau bagian-bagian sini Tadi tuh Itu tuh Masih bagus sih Untuk pemakaian ini Belum pernah aku Tacau sama sekali Dari tadi Jadi Jadi itu udah selama 13 15 15 16 15 19 19 20 21 22 Jadi 12 jam Kayak Tadi yang aku liatin 12 jam itu Coverage-nya udah mulai hilang Dan ini aja udah kelihatan kan warnanya Tapi Overall Kalau kalian touch up Pake Apa namanya Cushionnya lagi Dia bakal tetep bagus Dan Ya Begini hasilnya So Semoga video ini membantu Jangan lupa like Kalau kalian suka Dan kalau ada pertanyaan Kalian bisa komen di bawah Oke See you